Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Alhamdulillah Kita bertemu lagi Semoga teman-teman di rumah Selalu dalam keadaan sehat dan happy Bersama Misida Kita akan belajar tematik bahasa Indonesia Sebelum mulai Mari bersama-sama kita mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Tema kita hari ini adalah Tema 8 Tentang Pramuka atau Praja Muda Karana Subtema 2 Yaitu tentang Aku Anak Mandiri dan KD 3.9 Teman-teman masih ingat tepuk pramuka? Tentunya masih ya Mari bersama-sama kita tepuk pramuka ya Tepuk pramuka 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 Praja Muda Karana Yeay Terima kasih teman-teman Tepuk pramukanya Sekarang Sekarang materi belajar kita hari ini adalah Memahami teks lambang pramuka Ini adalah lambang pramuka dunia Berbentuk bulat berwarna ungu Di tengahnya terdapat tali yang disimpul mati Dan juga bunga lili yang berwarna putih Dan di sisinya ada dua buah bintang Yang secara umum artinya adalah Anggota pramuka itu memiliki keterampilan memimpin Suka menolong Selalu melakukan kebaikan Punya cita-cita yang tinggi Berhati Suci dan bersih Dan ini adalah lambang pramuka Indonesia Tunas kelapa Lambang tunas kelapa ini Diapit oleh gambar padi dan kapas Serta bintang Seperti yang terdapat Pada lambang Pancasila Sekarang Kita akan memahami Arti lambang pramuka Indonesia Melalui teks Yang akan Misida bacakan Mis akan bacakan teksnya Teman-teman di rumah Simak dengan baik ya Lambang pramuka Buah kelapa dapat bertahan lama Selalu kuat dalam berbagai keadaan Artinya Anggota pramuka selalu taat kepada Tuhan Memiliki tubuh yang kuat Sehat dan selalu kuat dalam menghadapi tantangan Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja Artinya Anggota pramuka dapat menyesuaikan diri Dengan keadaan sekelilingnya Pohon kelapa menjulang lurus ke atas Dan merupakan salah satu pohon tertinggi di Indonesia Artinya Anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi Dan berpendirian teguh Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah Artinya Anggota pramuka memiliki tekat yang kuat Dan berpegang teguh pada landasan yang baik Pohon kelapa merupakan pohon serbaguna Mulai dari ujung daun hingga akar Pohon kelapa sangat berguna Artinya Anggota pramuka adalah manusia yang berguna Berguna untuk tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia Nah, teman-teman sudah menyimakkan teks yang Misida bacakan tadi Ya, dari teks tersebut Kita ketahui bahwa Tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka Indonesia Karena seluruh bagian dari pohon kelapa itu sangat berguna Jadi, anggota pramuka Indonesia adalah manusia yang berguna Agar pemahaman teman-teman semakin baik tentang lambang pramuka Indonesia Teman-teman punya tugas ya Tugasnya ada di LMS Tugasnya apa? Tugasnya adalah memahami teks lambang pramuka dengan peta pikiran Teman-teman masih ingatkan bagaimana cara membuat peta pikiran Seperti yang sudah kita pelajari pada tema-tema sebelumnya Sekarang Misida contohkan kembali ya Seperti ini Lambang pramuka tunas kelapa Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja Pernyataan ini ada di dalam teks lambang pramuka Nah, teman-teman bisa cari artinya apa dalam teks tersebut Yang selanjutnya Mis hanya menuliskan pohon kelapa Teman-teman cari di teks Pohon kelapa yang bagaimana ya? Yang menjadi lambang pramuka Atau seperti apa pohon kelapanya? Kalian bisa lihat di dalam teks tadi Selanjutnya sama Pohon kelapa Seperti apa pohon kelapanya? Kalian bisa lihat juga di dalam teks Begitu seterusnya Baik Mis berharap setelah kalian mengerjakan Worksheet memahami lambang pramuka ini Pemahaman kalian Tentang arti Lambang pramuka dapat semakin baik Oke Kita akhiri Pelajaran kita hari ini Dengan sama-sama mengucapkan Hamdallah Misidatutu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!